Hai assalamualaikum kembali lagi bersama Trimbil teknik kali ini saya akan membahas step by step belajar mengelas listrik saya akan jelaskan pelan-pelan biar gampang dimengerti Oke simak videonya sampai selesai yang pertama kita tiruskan dulu benda kerja yang akan kita sambungkan dengan las tujuannya ditiruskan itu adalah untuk memperbanyak lelehan elektroda pada penyambungan jadi kalau lebih banyak elektroda yang menempel jadi hasilnya lebih kuat lalu jika benda kerja itu harus dilapikan dengan gelinda tetap ada yang menempel pada benda kerja tersebut jadi tidak akan lepas Hai ya ini dibikin tirus pojok-pojoknya lalu ditempelkan nah ini kan ada cekungan ya benda kerja tadi tebalnya sekitar 3 mili jadi kita bisa menggunakan elektroda las yang ukuran 2 mili saja saya pakai tipe rd-260 ini coba saya gambarkan dulu pakai spidol pergerakan elektroda lasnya diputar-putar seperti seperti spiral ya bertumpuk-tumpuk seperti ini Oke kita iklan dulu untuk video yang berikutnya setelah ini video berikutnya membuat grab atau ulir dalam jangan lupa subscribe channel ini agar selalu berkembang terima kasih Oke lanjut ke pengelasan kita hidupkan lasnya dengan mencet tombol merah ke posisi on lalu putar ampernya ke posisi 70 raja setiap satu milimeter elektroda itu 30 ampere jadi 360 tapi saya kasih 70 berikutnya biar tambah ngateng saatnya mengelas tempelkan elektroda plus ke pindah kerja lalu putar-putar seperti gambar video lagi ini sengaja saya gelapkan kameranya biar kelihatan terlihatkan elektroda jika proses pengelasan selesai matikan las dengan menguncet tombol merah ke posisi off lalu putar ampernya ke posisi nol jangan lupa juga matikan jensetnya video sebelumnya ada tutorial menghubungkan jenset ya Saatnya melihat hasilnya buang arang sisalas dengan dipukul dengan besi seperti ini ya besihan semua nah ini kelihatan hasilnya lumayan bisa lebih bagus lagi dari ini jika kalian memutar elektroda nya dengan lebih lembut dengan lebih ketitik maka hasilnya akan lebih bagus dari ini oke semoga bermanfaat sedikit tips dari saya jangan lupa subscribe channel ini terimakasih